Hai Hai selamat datang di download video kamu jago sekali Hai guys welcome with me pada vlogan ini gue kasih tutorial cara buat video jelajut aplikasi almasan nantinya bukan lagi di video 2x aponami e-feral di tiktok untuk isinya seperti ini sama hal suka sama kamu nggak pernah disukain balik ini tidak jendut ganteng doang nonton kagak di subscribe canda subscribe jika tolong lihat aslinya langsung kita ke tutorialnya nah untuk pertama-tama kalian baca baru dan jika sudah kalau menahan audio dan video yang sudah gue taruh di pin komentar nah jika sudah kalian extract audionya videonya udah videonya kalian taruh atas udah kalian dulu tandaibit sampai di akhir dulu ya sudah kalian tandaibitnya mutu yang diawalin yang video kali mati ya kalian tinggal ini aja tinggal sebentar gue contohin dulu terkes salah mati ya gak sekalian tinggal ini aja kan tekan untuk videonya ya tekan videonya ke blending tidak aja yang lighten yang screen oke itu aja ya itu aja sih oke dan fotonya yang dibawah ini terkasih ini fotonya yang dari yang ini ya kalau foto kanan videonya disini oke di 0503 foto kanan nah jika sudah kita tambahkan foto oke tambahkan foto dulu ya kita ntar oke ntar guys kita tambahkan foto ini sampai di sini potong kanan nah kita potong-potong aja oke kita potong aja oke sebentar nah tambahkan lagi foto yang berbeda oke potong kanan di 824 di sini kita potong-potong aja ya ntar kita potong-potong aja ya ntar kita potong-potong lagi kita panjangkan aja sampai di sini di 12-13 kita potong-potong aja ya semuanya ntar kita potong-potong aja ya ntar kita potong-potong aja ya ntar kita potong di 10-20 nah kalau di bawah ini kita potong aja di sini bisa kita potong-potong aja kita potong-potong aja ke 1400 oke kasih lagi di 10-06 dan di akhir kita kasih ke 1080 dan tekan kanan kurva kasih seperti ini copy kurvanya dan di sini kita kasih kebalikan oke atau benar-benar kemudian ke efek gerak mengkasih dari awal kurang di setiap bit kasih juga keyframe nah di tengah-tengah di 905 kita gerakkan ke kiri kemudian di 919 kita gerakkan ke tanam kemudian di 925 gerakkan ke kiri 10-0-2 gerakkan ke kanan di 10-13 gerakkan ke kiri oke gerakkan ke kiri ya benar pas kurva ke semua keyframe 9-13 kita kasih kebalikannya nah sama ya kita langkah ke langkah satu kurva lakukan caranya sama yang lebih muter Hai kasih di awal di 915 kita kasih aja ke-3 922 kita kasih ke-3 929 kita kasih ke-3 kemudian di sini 10-06 kita kasih ke-3 kita motorkan ada kotor karena pas kurva sugokih pram di tengah kita keter Hai udah pas kaya itu kita potong-potong kita potong ya untuk fotonya yang dipanjangin taruh di atas ya kemudian kita move to rom rom kita zoom di awal dan diakhir nah di 1104 kita kasih aja ke 1200 kemudian kita potong dan di sini kita kasih keyframe di tengah-tengah di 51,3 zoom aja ke 1400 pas kurva kesemua keyframe yang terakhir ketika kasih kebalikannya yang disini kurvanya tepat saja nah seperti itu dan sini kita ke efek kubus fill composition area yang ini color and fill ubah ke yang warna ini kita kasih ke bawah aja ya buktinya ya oke nah gini ke blending kita potong kanan dulu di 1226 kasih keyframe di awal di 1222 ubah ke 0 begitu oke juga sudah di 918 kita kasih horizontal di 1003 juga horizontal oke jika sudah kita ke foto disini tambahkan efek di storage atau warp tilis atau ubin tekan mirror nya tambahkan lagi efek di move out to platform oscilat atau omong ambing sudut kasih ke 90 v3 bentar Oh omong ambis ini sudutnya kita kasih aja ke 45 ya kasih ke 45 frekuensi kita kasih ketiga menetap kasih krim ubah ke nol mentokan kanan kita lagi kasih aja ke 500 untuk kiri kurva kasih seperti ini di duplikat mudah kita ubah untuk sudutnya ke nol dan frekuensi kasih ke 3,20 aja oke nah gitu nampakan efek di move atau transform swing atau ion frekuensi kasih aja ke 112 kasih keyframe itu ubah ke min4 mentokan kiri ubah ke nol mentokan kanan angle 2 kasih keyframe oke kasih keyframe menekan kiri keyframe lagi ubah ke nol di keyframe awal di angle 2 ini kita ubah dulu aja ke ketiga ya tekan kiri bahkan nol mentokan kanan nah sudah oke kita makan efek lagi di blur di motion blur ini kita kasih aja kedua atau kedua koma lima puluh nah di efek ubin kasih keyframe di bagian crop di awal dan di air kita ubah ke 1400 dan tekan kanan kurva kasih seperti ini kayak gitu atau sebentar guys di efek ion ini di sudutnya kita tuker aja keyframe nya ya keyframe nya kita tuker oke di ayun ini nah gitu ya nah jika sudah tambahkan efek lagi di color and light exposure to gamma kasih keyframe di akhir keyframe lagi ubah aja kedua mentokan kiri kurva kasih seperti ini nah jika sudah kita copy efek dan copy layer paste aja ke sama foto yang tinggi tiga foto berikutnya kurun foto ini oke kita paste layer paste style yang ini efeknya aja kita paste nah kemudian di lima empat belas kita duplikat layer yang atas ke keempatan transform efek zoom ke keyframe di awal dan di akhir kita zoom aja oke ntar kita matiin dulu efek ionnya zoom ke 1700 aja ya kurva jangan lupa seperti ini kasih oke kemudian aktifkan lagi efek ionnya ke blending kasih frame di awal dan di akhir ke 0 menekan kanan ntar kayak gitu ya kemudian kita copy layer yang atas ini copy layer kita duplikat disini duplikat layer yang atas kita paste style kita pilih yang ini aja oke kita pilih yang ini nah gitu nah oke seperti itu ya jangan lupa di 611 kita kasih horizontal oke 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 kemudian disini 501 untuk motion kita kasih aja ke 2 atau ke 150 di yang kedua setelahnya kita kasih ke 2 aja nah sudah sebentar di 801 kasih horizontal di 817 kasih horizontal disini kita paste aja matikan efek omong-gaming bawah dan efek ion di of skillet yang atas sudut kasih ke 90 frekuensi kita kasih aja ke 08090 ya yang make method kita buang keyframe awal dan akhir kasih lagi di akhir ya nah yang awal kita kasih aja ke 120 atau 130 tekan kiri kurva seperti ini setengah oke seperti itu nah jika sudah seperti itu kita tinggal ini copy layer pasang foto-foto ini oke nah itu pasang style pasang efeknya aja nah gitu sebelum bentar sebelumnya guys jangan lupa lagi disini di efek ubin kita reset default aktifkan aja mirrornya oke baru kita copy layer pasang di 4 foto 4 foto berikutnya ya pasang style nah kita pilih efeknya aja oke kemudian disini kita copy aja efek yang disini copy efek oke paste disini kemudian di 1026 kita kasih horizontal oke nah seperti itu ya kita tinggal tambahkan efek coloring tambahkan gubus kita fill composition area buat kewarna putih kita klik kita klik kita klik nah yang atas yang ini yang copy ini kita pilih blending contrast overlay nah yang bawah kita kasih aja tambahkan efek di other terus di bagian copy background kemudian tambahkan efek di blur etc di color and light dulu exposure nah sini exposure kita ubah ke min 90 tambahkan efek lagi di bagian blur yang gaussian yang ini ya seperti itu kita ubah ke 200 kembali tekanan blending sub difference pilihan subtract nah oke jika sudah jika kita export ini ya kita export sebelum itu kita atur dulu ini di pengaturan ke 60 fps oke kita export dan oke sekian untuk tutorial kali ini please like share and subscribe dan sampai jumpa di video ini guys dadah jika jika jumpa di video